musik 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 ada cewek sayang kurang tomboy ih gak apa-apa lah seenggaknya dua-duanya DJ cowok dari Jepang ya kok tau iya soalnya kan lantannya tuh yang dari Jepang yeeey Evelyn maksudnya langsung aja masih masih teringat enggak dong udah empas eh Neng sendiri ya ini musiknya wah ini ada bursanya heee heee sama dia gak berani deh kenapa? gak tau baik-baik Alhamdulillah baik apa kabar? baik udah disapa Aminnya? kenapa gak disuruh duduk eh silahkan duduk kamu ambil teh studio 2 ambil teh? emang harus ambil teh ya? iya harus ambil teh aweng tapi gue gak mau lo sendirian lah karena kita mau bahasnya tentang kecantikan orang yang benar-benar cantik pintar lagi so you choose the right person to talk with hahaha Cinta Laura weeeee oh my goodness apa kabar Cinta hi my favorite hey you always looking gorgeous ya as usual kita tuh mau bahas sini buat yang ada di rumah kita mau bahas tentang cantik jadi sebenernya gini kriteria orang dikatakan cantik itu seperti apa? karena sekarang orang berlomba-lomba untuk terlihat cantik i'm talking about social media social media kalo saya liat itu sebenernya isinya asli atau semuanya filter hahaha filter om? filter kan? aku filter iya kamu ngaku berarti dia bukan hanya cantik tapi jujur kan kalo bangun tidur tuh aku suka filter aja gitu biar kayak bedakan biar gak usah dandan ya iya biar gak usah dandan instant oke kriteria cantik kita liat fitinya kriteria cantik kriteria cantik cantik itu gimana sih? berkulit cerah rambut panjang bulu mata cetar atau badan langsing eits belum tentu kadang orang masih salah kaprah terjebak stereotip cantik apalagi tergantung dimana kita berada mengapa kita masih suka membuat label atau stereotip dalam kesempurnaan fisik seseorang padahal cantik gak melulu diukur dari parah saja jadi kalo menurut anda wanita cantik itu seperti apa? oke wanita cantik itu seperti apa? ya kecantikan perlu awalnya datang dari dalam karena menurut aku intelligence itu penting personality yang baik penting attitude yang baik penting dan itu akan men-support kecantikan kita yang di luar oke ya kita liat penonton di rumah setuju apa gak? ya Ming soalnya gua agak gak setuju dengan cinta karena it's very easy buat cinta ngomong seperti itu because it's beautiful karena dia cantik dia cantik jadi kalo dia ngomong cantik itu dari dalem dan sebagainya ya ngomong enak karena lu udah cantik i mean tapi at the same time aku kenal banyak orang yang cantik banget stunning banget dari luar tapi lama-lama karena aku kenal mereka dan personality nya basi akhirnya mereka gak terlihat stunning lagi di mata aku oke agree tapi lama-lama ya ya artinya human brain pertama kali ngeliat casing dong ya dari but hey i'm still gonna argue with subjective kenapa? karena kalo menurut aku mau warna kulit kita gelap, putih, kuning, apapun itu bisa cantik jadi kalo buat aku warna kulit tidak membuat orang cantik atau jelek ada faktor-faktor lain kalo tipe aku misalnya aku suka mata yang berekspresi sekarang kalo cinta tadi mengatakan oke semua warna kulit itu sama semuanya cantik i'm agree with you tapi tolong dijelasin kalo cinta mengatakan semua warna kulit sama kenapa krim pemutih? nah karena itu sebuah daya it's a cultural thing it's a culture artinya cultural itu merubah konsep pecantikan ya it's true berarti kalo kita nanya dengan cultural yang ada disini cantik itu harus begini, begini, begini tapi aku rasa sekarang di Indonesia udah mulai berubah dan aku bisa kasih contoh yang baik kira-kira setahun yang lalu aku nge-release sportswear brand aku sendiri dan aku sengaja memilih model-model yang satu beda warna kulit beda tipe badan dan beda kepercayaan ada yang berhijab ada yang curvy ada yang kulit telap ada yang keribu karena itu Indonesia dan lagi yang kita hidup di era dimana semuanya tuh kan di-embrace ya beauty diversity terjadi dimana aja kan tadi yang seperti dia bilang jadi sekarang tuh udah gak ada namanya udah borderless aja udah gak ada batasan bahwa cantik tuh harus kayak apa kan serta type gitu udah gak bisa gitu oke Ming ini gua tanya sama lu apakah barang-barang branded bisa membuat orang terlihat lebih cantik? tidak tidak lu bisa beli produk tapi lu gak bisa beli klas ya ya maksudnya kan iya gak sih nah ada orang yang pake barang biasa aja loh loh ada anda ini ini branded tapi ini menyiapkan tapi ini menyiapkan lu menyiapkan lu menyiapkan lu menyiapkan lu menyiapkan ya satir komedi satir gue tanya lu deh ada dua temen nih kenapa lu beli barang branded salah satunya tas apa tas hair hair gitu iya iya tas itu tolong jangan dipotong iya iya harganya sampe 500 jutaan betul sekali nah gua beli karena temen gua punya terus gua yang kayak oh gitu alasan lu iya sementara temen gua satu lagi tanya karena dia punya background misalnya educational background dia tuh adalah jebolan seni rupa atau design kenapa lu beli ini karena gua i earn the money gitu kan gua mengusahakanya gua every cent count gitu kan buat beli ini gua nabung dan gua pada saat ngebeli itu gua bangga banget karena apa alasannya karena gua tau craftmanshipnya untuk bikin tas ini tuh enggak pasti enggak enggak gampang dari kulitnya dari ditatahnya dari embossnya dan dia menghargai prosesnya kenapa yang bisa bikin tas itu jadi mahal tuh karena proses nah itu berarti kan artinya sama aja yang tadi gua bilang yang satu happiness yang satu excitement karena temennya punya dia harus punya begitu dapat excitement aja makanya gua lebih respect sama yang kayak gitu daripada yang bisa warnanya A sampai Z tapi dia gak tau history backgroundnya kayak apa gitu aja oke kita lihat dulu ini ada artikel-artikel kriteria cantik di luar negeri yang justru timbulnya dari ketidaksempurnaan ah ini Winnie Harlow ya ini tau lah ya ya masih alami kulit belang atau fitiligo sebenernya wanita ini terus mengejar mimpinya dan jadi top model dunia it's amazing iya keren dan you know ini adalah bukti yang kuat bahwa kadang-kadang limitasi yang kita kasih ke diri kita sendiri adalah ya lagi itu limit limitasi itu hanya ada kalau kita memberikan limitasi ke diri kita sendiri iya anda gini anda membatasi diri anda sendiri dari kemungkinan anda untuk lebih baik lagi untuk lebih berkembang lebih berkembang lagi gitu kadang-kadang kita kadang-kadang ya kadang-kadang kita punya ketakutan punya takut dinilai orang akhirnya kita gak mau mencoba ini kan contohnya 11 model albino mendobrak industri fashion wow nih yang buat dirumah kayaknya menurut gua apa yang buat mereka berhasil itu adalah karena percaya diri exactly iya iya bener ini ada pertanyaan buat Kak Cinta pengalaman waktu tinggal di luar negeri standar cantik disana apakah sama dengan di Indonesia atau Pak Cinta masuk di dalamnya atau tidak? iya i guess beda ya karena di Amerika bener-bener sekarang mereka sedang mempromosikan body positivity jadi mereka selalu bilang apalagi di media ya dan media adalah bisa dibilang medium yang kuat untuk mempromosikan values-values yang ada dan mereka selalu bilang apapun bentuk badan kita kita harus embrace itu sama dengan warna kulit semua warna kulit itu indah dan Anda harus mempromosikan Anda harus mempromosikan dan aku masuk ke dalam itu ya tergantung tipe orangnya saya katakan itu subjektif kalau disana mereka udah percaya bahwa kelihatan subjektif jadi ada yang menurut orang aku cantik ada yang menurut orang aku enggak tapi aku masuk ke daftar 100 wajah paling cantik di dunia yang paling cantik di dunia 2020 wow sekarang masuk tuh sekarang masuk kamu sudah mati sekarang apa ya i mean i mean mungkin aku sedang beruntung tahun 2020 tipenya lagi yang seperti aku kayaknya lu dari zaman dulu tipenya udah yang kayak lu iya tapi kayak mungkin 10 tahun ke depan mereka gak suka kelihatanku siapa tahu tapi kamu cantik luar biasa ya ternyata orang Indonesia ada yang masuk ke 100 wajah tercantik di dunia tercantik loh di dunia ya bukan hanya cantik tapi kalau cantik brainless juga percuma gitu kan in my opinion yes ya oke saya break dulu kita akan balik lagi dengan tema lainnya mumpung ada aming sama cinta disini jadi jangan mana-mana tetap di Daddy's Corner in 2017 I was very very depressed aku gak bisa cerita pokoknya aku lagi ngalamin sesuatu yang bener-bener mengganggu ketenangan aku sikis kamu kena banget men begitu aku tak bisa sesuatu sehingga mampung mampung Terima kasih.